Terima kasih telah menonton Iya, halo, iya Halo, halo, dengar suara aku enggak? Iya, kedengaran Halo, halo, bagaimana Kiss? Ejil, kamu tahu enggak bagaimana suara-suara dapat sampai ke telinga kita? Seperti tadi, kamu tahu caranya? Iya, Kiss, aku mau tahu Untuk itu kita harus melakukan percobaan Kita harus siapkan barang-barang seperti Botol plastik, kantung plastik, gelang karet, gunting dan lilin Pertama, kita potong dasar botol Kemudian, kita gunting kantung plastik secukupnya Untuk menutupi dasar botol Nyalakan lilin dan pegang botol dengan posisi leher botol ke arah lilin Beri jarak 2,5 cm dari lilin ke botol Sekarang, ujung botol itu tutup dengan jari Maka, yang akan terjadi Api lilin akan padam Kenapa bisa begitu, Kiss? Karena plastik yang terpukul membuat partikel-partikel kecil udara Yang ada di sebelahnya tergetar Getaran ini membuat partikel-partikel di sebelahnya bergetar juga Getaran lain berjalan melalui botol dan mematikan api lilin Perjumpaan ini menunjukkan bahwa udara dapat menghantarkan suara Lain lagi dengan luar angkasa Di luar angkasa tidak ada udara, makanya sunyi Bagaimana suara dapat terdengar di telinga kita? Suara masuk dan bergetar melalui sebuah saluran telinga Suara masuk melalui kulit tipis Pada bagian dalam yang disebut gendang telinga Getaran perasa lebih kuat di dalam telinga bagian dalam Pada bagian dalam, getaran ini diubah menjadi listrik Dan sinyal listrik Lalu dibawa ke dalam sarap Dan memberi tahu apa yang kita dengar Nah, seperti itulah penjelasan mengenai perjumpaan tentang suara Apa kamu sudah mengerti, Jill? Halo? Halo? Hai, Pipit Apa yang kamu lakukan di situ, Pip? Jangan di situ, Pip Kami tidak bisa dengar Benangnya bergoyang-goyang, Pip Pip, jangan Jangan dibawa benang kami, Pip Pip, itu benang kami Eh, eh, mau dibawa ke mana? Eh, itu benang telaput kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!